Pendekar Latah Jelit 28. Sebagai bangsa dewek, sudah tentu Raja Kim percaya penuh kepadanya, tak nyana, 14 gambar lukisan Hiyatu Tongjin dan bagian kedua dari Cigo Andian yang masih di tangan mereka akhirnya berhasil diarebut pada suatu malam yang gelap mendadak. Dia melarikan diri dengan membawa semua gambar dan inti pelajaran lewekang itu. Ternyata dia sendiri mempunyai tujuan lain, supaya kedua ilmu mujijat ini tidak terjatuh ke tangan orang jahat maka dia bertekad masuk ke istana untuk merebutnya. Dia sudah tahu akan kejadian yang menimpa diriku, maka dia ingin sekali bertemu dengan aku, supaya gambar lukisan Hiyatu Tongjin dan ajaran Lwekang dari Cigo Andian itu menjadi lengkap seluruhnya. Sayang sekali takdir sudah menentukan belum lagi cita-citanya terlaksana, sebelum dia bertemu dengan aku dia sudah mangkat lebih dulu. Mendapat pesan dan warisan gurunya Bulim Tian Kiyo selalu mencari jejak saudara seperguruannya dari anak didik bangsa Song dan Liao yang setingkat ke gurunya itu, suatu hari akhirnya tiba di atas gunung di mana aku tetirah di sana dia menemukan dua orang sumuainya putri dari murid bangsa Liao. Waktu itu kok hem sudah lama pergi, maka mereka tidak pernah bertemu. Mendapat tahu bahwa di dalam kuil bobrok di atas gunung ada seorang hwasyo tua yang aneh tingkah lakunya, segera dia datang mohon bertemu, pertama kali dia datang ku tolak, kedua kali datang tengah malam, karena gerak geriku yang tidak leluasa, aku sedang sama di di dalam kamar, ku kira dia sebagai alat pemburu dari negeri Kim, maka ku lancarkan ilmu tutuk dari tingkat tinggi, kekuatan jariku menembus jendela mengincar hiatunya. Dia tidak sampai roboh karena tutukanku, tapi setengah badannya kesemutan sekian lamanya baru pulih seperti sedia kalah tapi karena tutukanku itu, asal usulku secara tidak langsung sudah terbongkar ilmu tutuk yang kulancarkan adalah hasil ajaran dari hiatutongjin, maka dia lantas tahu akan asal usul diriku. Maka dia utarakan cita gurunya semasa hidupnya yang ingin bertemu dengan aku, dikatakan kedatangannya hanya untuk menunaikan cita gurunya saja, secara sukarlah dia. Hendak menyerahkan empat belas gambar hiatutongjin dan bagian kedua dari cigoanbian itu kepadaku. Semu iya aku tidak mau percaya, tapi dia sudah lempar masuk barang itu ke dalam segera kubuka dan kuperiksa, memang benar dan asli, baru aku mau percaya kepadanya. Sejak itu dia lantas menjadi sahabatku yang baik. Memangnya aku memerlukan ajaran lewekang cigoanbian bagian kedua, untuk menyembuhkan cacat badanku, maka ku terima baik pemberiannya itu. Betul juga dalam jangka tiga bulan, penyakitku sudah sembuh seluruhnya, kecuali kaki kananku yang belum sembuh betul, aku sudah bisa bergerak seperti manusia umumnya, sampai di sini tiba dia menghela nafas panjang. Kenapa ayah menghela nafas tanya Hang Lei Moli? Tem Ihtiong merupakan tunas muda yang paling menonjol juga dari kalangan pendekar, bicara soal ilmu silat dan sastra, dia tidak kalah dengan Hoa Kok Ham, cuma sayang dia adalah bangsa Kim. Setelah menghela nafas, dia menengadah dengan pandangan mendolong, muut pun menggumam, tapi untung juga dia orang Kim. Sudah tentu Hang Lei Moli cukup mengerti apa yang dimaksud dengan igawan ayahnya, tak terasa hatinya menjadi masgul dan hambar. Li Ugo An Cong juga seperti memikirkan apa, tiba dia berkata mengawasi putrinya, dari cerita Hing Chiao, katanya Hoa Kok Ham dan Bu Lim Tian Kiao pernah berkelahi, waktu itu kau pun saksikan kejadian itu, apa sih yang telah terjadi? Itu hanya salah paham laka, salah paham bagaimana? Terpaksa Hang Lei Moli tuturkan kejadian hari itu. Kata Li Ugo An Cong kemudian, kalau begitu Hoa Kok Ham lah yang harus disalahkan. Dia salah mengenali orang, jelas orang itu sengaja menyamar sebagai Bu Lim Tian Kiao. Siapakah orang itu? Dialah orang berkedok yang kau temui di dalam taman istana raja itu. Hang Lei Moli Girang, katanya, ternyata sesuai dengan rekaanku, untung ayah tau seluk-beluk persoalan mi. Kalau tidak Tem Ih Tiong akan selalu penasaran. Tokoh macam apa sih sebenarnya orang berkedok itu? Orang itu bernama Wan Yen Tiang Chi, semula menjabat ke Komandan Gilim Kun Negeri Kim, belakangan dia meletakkan jabatan, terus mengasingkan diri selama dua puluhan tahun. Uh, kenapa? Dia menyembunyikan diri di dalam istana untuk mempelajari gambar tulisan Hiyatu Tong Jain dan Lwekeng Ciptaan Tan Pok yang termuat di dalam Cigoan Bian itu, sebagai pimpinan tertinggi dari lembaga penyelidikan itu. Kalau orang lain hanya memperoleh petilan dari gambar dari ajaran itu, sebaliknya dia bisa mengangkangi secara lengkap. Kini dia muncul lagi di kalangan Kang O, malah unjuk diri di Kang Lam, tentunya dia sudah berhasil mempelajari ilmunya, maka dia mau keluar bekerja demi negerinya. Tak heran dia pun mahir menggunakan ilmu menutup nafas memutus urat nadi, malah permainan silatnya mirip dengan Tem Ih Tiong, ternyata kepandainya hasil ajaran dari kedua ilmu mujijat itu. Sayang sekali latihannya belum matang betul, dia sangka aku sudah meninggal, di luar taunya bahwa aku masih hidup. Tiga geberakan setelah adu pukulan, baru aku tahu bahwa ilmunya belum sempurna. Tak heran waktu itu dia kelihatan begitu gugut dan ketakutan, dikatakan sudah tiada tempat berpijak bagi dirinya di Kang Lam. Ilmu silat orang ini amat tinggi dan banyak ragamnya, cerdik dan pandai menggunakan otak lagi, setelah lari ke negerinya, membantu Raja Kim yang lalim, betapapun merupakan bibit bencana bagi rakyat kedua negeri. Meski ilmunya belum sempurna tapi dalam zaman ini kecuali aku dan gurumu Kong Sun Ih, masih ada seorang lagi. Yang kelak pasti akan bisa mengalahkan dia yaitu Kong Sun Ki. Sayang sekali Suhengku itu nyeleweng ke jalan sesat. Ai, mungkin Suhengku inilah yang kelak merupakan bibit bencana yang terbesar, sebagai putra tunggal guru, aku jadi kehabisan akal kera bagaimana untuk menghadapinya. Setelah peperangan ini, aku akan bertandang ke rumah gurumu, disamping berterima kasih akan asuhannya terhadap kau, ku kira perbuatan dan kebejatan putranya ini harus diberitahu kepadanya. Guruku berwatak keras dan polos, jikalau tahu akan semua hal itu, mungkin bisa memukulnya sampai mampus. Tapi beliau hanya punya seorang putra, setelah membunuhnya, pasti beliau pun akan menyesal dan memeras hidupnya, aku, aku merasa tidak tega. Lantaran itulah maka aku harus menemui gurumu. Aku akan bujuk dia untuk memunahkan ilmu silat anaknya, supaya kelak bisa meninggalkan keturunan. Ya, hanya jalan inilah yang harus ditempuh. Pembicaraan ayah beranak ini amat panjang dan mencakup banyak persoalan, tanpa terasa dari siang hari mereka mengobrol sampai hari menjadi gelap. Lipo melarang. Siapapun mengganggu mereka, maka santapan malam pun diantara ke dalam kamar. Setelah pembicaraan panjang lebar ini, banyak persoalan yang mengganjel dalam sanubarihang satu ayemoli boleh dikata sudah terjawab seluruhnya, setelah makan malam dia, suruh ayahnya istirahat, seorang diri dia keluar mencari hawa di atas geladak, biarlah hembusan angin laut yang dingin itu, membuyarkan kerisauan hatinya, supaya kepalanya dingin dan perasaan tenang, supaya dia bisa berpikir lebih cermat. Di saat hang lemoli beranjak dengan perasaan hambar, tiba dilihatnya gadis baju putih berdiri di pinggir dek sana, itulah sansan adanya, orang menghadap ke arahnya. Lekas hang lemoli menghampiri sapanya, adikku, kenapa kau mencukur rambut menjadi nikoh? Sio Chia, maaf aku tak bisa melayanimu lagi. Aku, kerisauanku terlalu banyak, tak mungkin dibereskan, setelah kupikir terpaksa aku menempuh jalanku hari ini. Mendeluh dan getir hati hang lemoli, pelan dia tarik tangan orang, katanya, dik, untuk menghilangkan kerisauan hati, sementara boleh juga kau mencukur rambut, bukankah ayahku juga menjadi hwasyo dan puluhan tahun lamanya, baru sekarang dia kembali preman. Dalam dunia ini aku sudah tidak punya sanak tiada kandang, terang aku tidak akan kembali jadi. Jadi kau bersumpah tak mau menikah seumur hidup. Em, begitu baik, supaya kau bisa hidup dengan aman dan tentram. Eh, aku belum tanya kau, siapakah gurumu itu, sejak kapan kau angkat guru kepadanya? Memang aku hendak memberitahu, guruku bergelar hwasyo, tapi asal-usulnya di waktu preman adalah kakak dari bulim Tian Kiao. Hang lemoli merasa di luar dugaan, tanyanya, kera bagaimana kau bisa bertemu dengan dia? Setelah aku lolos dari cengkraman Kong Sun Ki bersama Hing Chiao, di tengah jalan kami berpisah, setelah Kong Sun Ki digebah pergi, tak nyana dia malah menguntit jejaku, waktu itu dia memaksa siang cenghang menjadi istrinya yang kedua, sengaja dia biarkan aku pergi bersama Hing Chiao untuk membuat siang cenghang cemburu, setelah aku menempuh perjalanan seorang diri, dia mengejarku lagi. Dia gunakan hoa hiat suh hendak melukai aku, untung dengan ilmu kebut yang kau wajarkan itu, sementara aku kuat bertahan, namun keadaanku sudah hamat gawat. Di saat jiwaku terancam itulah, sekonyong irama seruling mengalun dari atas gunung. Bulim Tian Kiao telah tiba tanya Hang lemoli. Ya, Bulim Tian Kiao telah datang. Tapi sebelum Bulim Tian Kiao memburu datang, keparat itu beruntun melontarkan tiga kali bik Hong Chiang, sehingga aku terhantam jungkir balik dan semaput. Belakangan baru aku tahu bila Bulim Tian Kiao tidak datang tepat pada waktunya, tentu aku sudah ajal oleh pukulan beracunnya. Sungguh harus disesalkan, aku mempunyai suheng yang begitu bejat. Akhirnya, entah berapa lamanya, waktu aku siuman ternyata aku berada di dalam sebuah kuil, Bulim Tian Kiao dengan seorang nikoh pertengahan duduk di sampingku. Nikoh itu adalah kakak Bulim Tian Kiao, yaitu guruku yang sekarang hawe isyok sini. Berkat rawatan dan pengobatannya lukaku semibuh dengan cepat, setelah segar bugar aku lantas angkat guru kepadanya, mencukur rambut menjadi nikoh. Apa dia sudah tahu asal lusuhmu? Sudah kututurkan kepadanya, setelah tahu riwayat hidup dan sebagai pelayanmu, suhu semakin sayang kepadaku. Ternyata dia memang punya suatu maksud. Aku tahu apa maksud hatinya, tukas Hang Lei Moli dengan muka merah. San San tertawa, katanya, Sio Chia, aku tahu isi hatimu secara tidak langsung sudah kujelaskan kepada suhu bahwa kau sudah punya pujaan hati. Akhirnya dia minta kepadaku supaya memberitahu keadaan adiknya kepadamu. Merah muka Hang Lei Moli, tapi tak tertahan dia bertanya, Bulim Tian Kiao kenapa? Tidak apa, sejak pulang dari lingan dia jatuh sakit akulah yang merawatnya di dalam kubil itu. Dua hari lamanya badannya panas membara, sering pingsan dan mengigau, selalu menyebut namamu. Sekarang sakitnya sudah sembuh. Kesehatan badannya sudah pulih. Luka hatinya, aku tidak bisa mengatakan. Kakaknya sering berkhutbah kepadanya, tapi badannya kelihatan kurus, belakangan sikapnya selalu dingin tidak suka bicara. Aku tidak berani menyinggung namamu di hadapannya. Waktu dia masih sakit Tialu Hoan Ih dua kali mengunjunginya, memberitahu akan pertemuan kaum perampok di Hwe Iliong Tu. Setelah sakitnya sembuh, dia lantas meninggalkan Chi Hunem, katanya mau ke Hwe Iliong Tu untuk menemui para kawan dari Kang Ou. Kenapa beberapa hari ini tidak kelihatan bayangannya? Bukankah dia kemari bersama kalian? Tidak. Sampai di sini pembicaraan mereka, sekonyong terdengar suara siulan panjang yang melengking terbawah hembusan angin laut, Hang Le Moli melengak. Katanya dengan suara rendah, lutulah siulan siogot kan kun. Tampak sesosok bayangan orang tengah mendatangi, itulah ayah Hang Le Moli liu guancong adanya. Katanya tertawa, ye auji, sudah kentongan ketiga, kau belum lagi tidur? Yah, coba dengar, bukankah itu siulan hoa kok ham ya? Memang siulannya, malam sudah selarut ini, dia belum tidur juga, agaknya sedang berkobar rasa senang hatinya. Habis berkata lalu dia bersenandung, habis senandung dia pun ikut bersiul dengan suaranya yang nyaring panjang dan bening. Lapat berpadu dengan siulan hoa kok ham. Hang Le Moli tertawa, katanya, yah, jangan kau bikin orang lain kaget dan terjaga dari tidurnya. Hari ini hatiku terlalu gembira, yah, malam sudah berlarut tidak pantas mengganggu tidur orang, marilah istirahat. Dari siulan hoa kok ham hok Le Moli dapat merabakan perasaan hatinya, sudah tentu malam ini dia gulak-gulik tak bisa pulas. Di sebuah kapal yang laih, hoa kok ham sendiri pun tidak bisa tidur. Hoa kok ham satu kapal bersama teman baiknya TH, Pit Suseng Bun Yatloan, dasar suka mencampuri urusan orang lain, Bun Yatloan memuji Hang Le Moli setinggi langit, serta menganjurkan si Ogo Kankun untuk meminangnya, malah dia ajukan dirinya suka menjadi jomp yang, sudah tentu hoa kok ham hanya menyengir saja akan banyolannya. Terpaksa dialayani ala kadarnya saja, setelah Bun Yatloan jatuh pulas, dia sendiri belum juga bisa tidur. Akhirnya dia kenakan baju luarnya, secara diam ngeloyor keluar, hatinya sedang gejoyak, maka ingin dah melihat pemandangan malam di lautan teduh. Gelombang lautan mengalun timbul tenggelam, demikian pula perasaan hoa kok ham ikut timbul tenggelam pula, terbayang akan kenangan lama selama ini, hatinya serasa hambar dan seperti kehilangan apa. Di saat dia terlonggong menatap ke arah kejauhan di ufuk timur sana, tiba didengarnya suara seorang perempuan berkata dengan suara hening dingin, apakah ini hoa tai hiap? Beruntung dapat bersuah di sini, pini mohon maaf akan kelancanganku ini. Waktu hoa kok ham berpaling dilihatnya seorang nikoh pertengahan umur berdiri di hadapannya, hoa kok ham tahu orang adalah nikoh yang bersama dengan dayang hong lei mo li itu, meski hati terheran dan tak mengerti, segera dia membalas hormat. Katanya, aku yang rendah memang hoa kok ham, sebutan tai hiap sungguh tidak berani ku terima. Sungguh tak kira basa basi yang sudah umum ini justru mendapat sindiran pedas dari sini koh, katanya dingin, orang sama memanggilmu siogol kan kun, ternyata kau pun punya kepandayan tahu apa yang bakal terjadi. Tega alis hoa kok ham, katanya setelah melenggong, aku tidak setimpal menjadi tai hiap, tapi jalan kebenaran dan jiwa pendekar, sedikit pun tidak pernah kuabaikan, entah perbuatan apa yang salah kulakukan, sampai tai su mengeloku begini rupa. Demi seorang perempuan, kau menuntut balas dendam pribadi tanpa pikirkan kepentingan umum, sebagai orang yang tidak setia terhadap teman. Dengan jiwa yang sempit seperti ini, apakah itu kelakuan seorang pendekar? Bergetar hati hoa kok ham, berubah mukanya, katanya, maksudmu karena peristiwa di siau hao usan waktu aku menempur bulim Tianqiao itu? Tidak salah bukankah bulim Tianqiao adalah teman karibamu? Semula memang. Tapi dia adalah pangeran negeri Kim, hari itu, aku, aku, seluk beluk persoalan ini amat rumit, siogol kah kun kehilangan kontrol dan tidak tahu kera bagaimana harus memberi penjelasan. Kau kenapa nikoh itu mendesak lebih lanjut? Kau mau berkata salah paham bukan? Benar, karena dia seorang pangeran Kim, maka jika jahat bisa dia melakukan tindakan yang tidak menguntungkan bagi negeri Song kita, kebetulan malam itu terjadi peristiwa pembunuhan itu, aku salah paham bahwa dia adalah seseorang lain itu. Kau katakan salah paham, sebaliknya aku mau berkata kau memang sengaja berbuat demikian karena rasa sirik dan jelus, kau sedang cari alasan untuk menyingkirkan duri di depan matamu, ku katakan kau membalas budi pekerti dengan kebencian. Berubah hebat air muka hoa kok ham mendengar cercahan ini, katanya naik pitam, tai su, terlalu cuakat pandanganmu menilai pribadi aku orang si hoa. Aku yakin bukan manusia serendah seperti yang kau katakan. Harap tanya kera bagaimana aku membalas budi dengan kebencian? Tentang pasukan besar negeri Kim akan menyerbu ke selatan bukankah Bu Lim Tian Kiao yang pertama kali memberi kabar kepadamu si Ho Go Kankun mengiakan. Kau agulkan diri sebagai pendekar pembelan usaha dan bangsa, dengan kabar yang dia bocorkan kepadamu, sehingga negeri Song kalian bisa bersiap dan siaga, merupakan suatu keberuntungan besar bagi rakyat negerimu, bagimu sendiri bukankah merupakan suatu budi besar pula? Tertusuk perasaan hoa kok ham, katanya, memang benar ucapanmu, memang tidak pantas aku menaruh curiga terhadapnya, memang waktu itu aku ada gegabah, jadi bukan sengaja, sengaja. Nikoh itu tertawa dingin, tukasnya, sengaja atau tidak, hanya kau sendiri yang tahu, kau memukulnya sampai luka parah ini merupakan kenyataan. Baik, sekarang ku tanya kau pula, kau salah sangka bahwa dia adalah seorang yang lain, jadikah sudah tahu bahwa orang berkedok yang muncul malam itu bukan dia? Ya, sudah tahu, tapi baru kemarin ku ketahui dari penjelasan seorang lociampul. Aku menyesal pun sudah kasep. Mendapat angin si Nikoh mendesak lebih lanjut, katanya, baik sekali, ingin ku tanya pula, bagaimana kepandayan silat bulim Tianqiao dibanding dirimu? Setanding alias sama kuat. Orang berkedok itu belum pernah bergebrak jadi belum bisa mengukur kepandayannya. Tapi dinilai dari gerak-geriknya, kalau harus melawannya, mungkin belum tentu aku bisa mengalahkan dia. Nah, itulah, bila malam itu bulim Tianqiao bergabung dengan orang berkedok itu mengeroyokmu, Hoa Tai Hiap Jiwamu mungkin sudah hamlas sejak malam itu. Diarlah melawanmu seorang diri, menaruh belas kasehan lagi. Sehingga kau sempat memukulnya luka parah, tentunya sejak lama kau sudah tahu bahwa dia amat penasaran akan tuduhanmu. Kau menyesal tidak? Rona muka Hoa Kokham berubah ganti-berganti, tanyanya, siapa kau? Dari mana kau bisa tahu urusan sejelas dan sebanyak ini? Masih ada yang tidak kau ketahui setelah berhasil mencuri pusaka dari Istana Raja Negeri Kim, Ayah Liu Jingyeau akhirnya tanpa daksa selama 20 tahun tidak bisa disembuhkan, kenapa di dalam waktu singkat belakangan ini mendadak bisa sembuh? Kau tahu jasa siapa? Memangnya Trem Ihtiong yang tolong mengobatinya tanya Hoa Kokham Hambar. Dia tahu keadaan Liu Guancong, untuk menyembuhkan cacat kakinya orang perlu 3 tahun lagi baru berhasil menjebol lurat nadinya yang sudah beku dan buntu, maka dia pun merasa heran bahwa Liu Guancong sembuh begini cepat. Tapi dia pun tahu jelas bahwa Bulim Tian Kiyau sedikit pun tidak pandai ilmu pertabiban. Cacat Liu Guancong memang bukan disembuhkan oleh pengobatan ilmu pertabiban, tapi terpautnya tidak jauh. Yang benar 14 gambar lukisan Hiyatu Tongjin dan bagian kedua dari Cigo Anbian peninggalan Guru Bulim Tian Kiyau diberikan kepada Liu Guancong, maka di dalam jangka 3 bulan Liu Guancong berhasil menembusi mui dan yang widua urat nadinya penting di badannya yang buntu, sehingga dia bisa berjalan lagi. Si Ogo Kankun amat terperanjat maklumlah Hiyatu Tongjin dan Cigo Anbian merupakan pusaka kaum persilatan yang diincar oleh kaum Bulim. Kalau apa yang dikatakan si Nikoh benar adanya, maka budi pertolongan ini tentu jauh lebih berharga daripada Tem Ihtiong menolongnya langsung dengan ilmu pengobatan. Nikoh pertengahan umur itu tertawa dingin, katanya, kau tidak percaya untung ayahnya berada di atas kapal yang lain, besok pagi boleh kau langsung tanya kepadanya. Hehehe, ayahmu adalah sahabat karibnya, ternyata dia pun tidak jelaskan soal ini kepadamu. Betapa pedih dan lulu hati Hoa Kok Ham, katanya, tak usah tanya lagi, aku percaya akan keteranganmu, tapi kau bisa tahu semua persoalan ini demikian jelas, siapa kau sebenarnya? Aku adalah kakak Tem Ihtiong, aku tahu bahwa adikku mencintai Li Ujin Yeau setulus hatinya sebetulnya mereka sudah tahu sama tahu. Kenapa? Kau cemburu? Atau sirik dan benci? Atau sediji hati? Hari itu kau bertekad membunuh adikku, sekarang aku melukai hatimu lagi, kau pun boleh bunuh aku untuk lampiaskan kedongkolan hatimu. Tapi aku memberi kenyataan, kau tidak akan bisa menghapus kenyataan ini. Bagai kemasukan setan sikap Hoa Kok Ham, tiba dia bersiul panjang melengking dengan hebatnya, begitu keras dan dasyat siulannya laksana pekehkan naga sehingga burung camar kaget, gelombang ombak pun mendampar semakin dasyat. Sudah tentu nikoh pertengahan umur ini tahu bahwa Hoa Kok Ham tidak akan membunuh dirinya, tapi karena siulan menggila dari Hoa Kok Ham yang mendadak ini, dia pun terperanjat sampai menyurut mundur selangkah. Setelah tenang hatinya, sikap Hoa Kok Ham seperti orang loyo, katanya pelan, pu yanglah beritahu kepada adikmu, katakan bahwa aku rela mengalah kepadanya, suaranya mendeluh dan serak, kedengarannya sumbang dan pilu. Karena tujuan sudah tercapai sini koh yaitu HWI Syok sini segera merangkap kedua telapak tangan, katanya setelah bersabda Buddha, lebih cepat kau keluar dari gelanggang. Lebih cepat kau lulus dari kerisauan hati, Hoa Tai Hiap ternyata memang seorang yang tahu diri, seorang yang cerdik, kalau begitu sekarang pini mohon diri. HWI Syok Tai Su pergi dengan hati riang karena keinginan sudah tercapai, sebaliknya Hoa Kok Ham tetap berdiri mematung, hatinya kosong melumpong. Mendengar syulannya, Bun Yat Hoan tersentak bangun dan memburu keluar, tak lama kemudian Ong Yeh Ting juga ikut keluar, mereka kira terjadi apa. Kok Ham, ujar Bun Yat Hoan tertawa seorang diri apa yang sedang kau lakukan di situku, kira kau kebentur sesuatu di luar dugaan? Hoa Kok Liam tersentak sadar, sahutnya, tidak apa, karena terlalu iseng aku bersiul sampai membuat kaget kalian. Melihat sikap dan romen muka orang yang kurang wajar, Bun Yat Hoan bertanya, apakah hatimu rada kurang enak? Tidak, tidak apa. Pada saat itulah syulan panjang liu goancong kumandang dari kejauhan sana. Ong Yeh Ting tertawa, liu lociampu agaknya juga terlalu iseng, besok boleh kau ajak dia membicarakan soal wukang, sekarang, tiba saatnya untuk tidur, sementara dalam hati dia membanting tingkah laku Hoa Kok Ham memang aneh, julukan pendekar latah kiranya memang tidak bernama kosong. Hari kedua tepat tengah hari barisan kapal ini mulai memasuki muara tiangkang, para cecu yang berpangkalan di gunung dan orang gagah semua mendarat di sini, semua menuju ke arahnya sendiri, sementara para cecu yang berkuasa di perairan tetap tinggal di atas kapal, direncanakan terbagi dua rombongan. rombongan pertama di bawah pimpinan Ong Yeh Ting kembali ke Tayo mengerahkan segala kekuatan dari 13 pangkalan di sana serempak melawan serbuan pasukan Kim, rombongan kedua di pimpin Lipo, berpangkalan di tiangkang, berjajar dan kerjasama dengan pasukan air loh buning. Hang Lei Moli bersama ayahnya, Chin Long Giok. Hing Chiao, San San dan lain mendarat di sini, Chin Long Giok ingin mengajak San San pulang ke Kiyangim, tapi San San menjawab, tidak, kini aku sudah menjadi murid Buddha, aku harus ikut guruku, Hing dan Chin Tao isi hatinya, terpaksa mereka melepasnya pergi. Sementara itu Li Ugo An Cong melihat Si Ogo Kankun sedang berjalan dalam rombongan orang banyak dengan kepala tertunduk, segera dia memapak ke sana, katanya tertawa, Hian Tit, banyak terima kasih akan bantuanmu menemukan puteriku, katanya kalian sering bertemu tapi sebelum ini Ye Au Ji belum tahu akan hubungan keluarga kita, kini dia sudah tahu. Hayolah Ye Au Ji, beri hormat kepada Hoa Si Heng. Hang Lei Moli memberi hormat, katanya, terima kasih akan Budi pertolongan Si Heng, terima kasih, terima kasih akan kadomu, teringat akan pemberian kacang merah tak terasa merah malu selebar mukanya. Mehat orang menyinggung kadonya dengan minik muka yang malu lagi, tergerak hati Hoa Kok Ham, tapi lekas dia berpikir, dia sudah menjadi milik Bulim Tian Kiao, Hoa Kok Ham, kenapa kau mencari kerisauan melulu segera dia belas menghormat, katanya Tawar, sebetulnya aku tidak membantu apa, untunglah kalian ayah beranak sudah kumpul, terhitung sudah selesai tugasku, Liu Lopek tiada pesan apa lagi bukan? Maaf Siaw Tit hendak mohon diri lebih dulu. Liu Guancong melenggong, katanya, Hoa Hian Tit, kau tiada urusan penting lagi bukan? Loh Chiang Kun sedang perlu bantuan, mari kau ikut aku ke sana, bagaimana? Hal ini, dengan ayahmu aku sudah angkat saudara umpama saudara kandung sendiri, terhitung kita keluarga sendiri, kalian umpama saudara kandung pula, kenapa harus sungkan sepanjang jalan ini boleh kita membicarakan ilmu silat. Terima kasih akan maksud baik Lopek, sahut Siaw Goh Kankun, soalnya Siaw Tit ada janji dengan seorang teman, tidak enak bila aku tidak menepatinya, terpaksa biarlah lain kesempatan saja, biar Siaw Tit mohon petunjuk kepada Lopek. Liu Guancong kurang senang, tapi Hoa Kokhem sudah menampik secara halus, terpaksa dia bilang, kalau demikian, setelah urusanmu selesai ku harapkah selekasnya menyusul kami di J.C.O.K.I. Ye A.U.G., antarlah to'a komu. Tidak usahlah, segera Hoa Kokhem menampik, nona Liu, peristiwa di Siaw Hoa Usan Tempo hari sungguh membuat hatiku tidak tentram, kini aku sudah tahu kesalahan memang berada di pihakku maka aku mohon maaf kepadamu. Hong Lai Mo Li Kikuk dan Serba susah pula, katanya dengan tertawa dipaksakan, kejadian yang sudah lalu buat apa disinggung lagi? Benar, kalau nona Liu tidak ambil di hati, maka legalah hatiku, setelah memberi hormat segera dia putar badan mengejar ke arah tipis suheng buh Yat Hoan. Bun Yat Hoan kehranan, katanya, lo, kenapa kau ikut aku? Seharusnya kau bersama keluarga Liu Ayah beranak. Jangan banyak omong, mari bertanding ginkang dengan aku. Aku berani pastikan, kau tidak akan mampu mengejarku. Terpaksa Bun Yat Hoan mengejarnya dengan kencang. Lapat Liu Go An Cong mendengar percakapan mereka, tapi betapa hebat ilmu ginkang mereka, dalam sekejap saja, sudah hilang tak kelihatan lagi. Hang Lei Mo Li merasa hambar. Liu Go An Cong pun geleng kepala, ujarnya, entah kalian anak muda sedang menpurikan apa? Kok Han memang terlalu membawa adatnya sendiri? Ayah biarlah dia pergi, kata Hang Lei Mo Li dengan hambar dan sedih. Selama hidupku biar aku meladeni ayah saja, soal nikah segala tak usah disinggung lagi. Tergerak hati Liu Go An Cong, katanya, Kok Han menyinggung kejadian di Siow Hao, Usan, seolah dia sudah tahu duduk perkaranya, kalau tidak masakah dia mau mengaku salah. Tapi kenapa dia minta maaf kepadamu? Ti, tidak apa, sahut Hang Lei Mo Li dengan muka merah, dia, dia kira aku berat sebelah dan memelabu lim Tian Kiao. Dari pembicaraan semalam dan jawaban Liu Jing Ye Au sekarang Liu Go An Cong sudah bisa berkesimpulan, katanya menghela nafas, urusan kalian bikin aku risau saja, baiklah, ini urusan masa depanmu, biar kau sendiri yang memberi keputusan. Tapi kau katakan tak mau nikah seumur hidup segala, ini ucapan anak belaka. Hang Lei Mo Li tertawa, katanya, kita ayah beranak berpisah dua puluhan tahun, hari ini bersua kembali, tibalah saatnya aku menebus baktiku kepada ayah, biarlah aku menemani ayah untuk beberapa tahun lamanya. Di samping berduka dan haru, Liu Go An Cong tertawa pula dengan berlinang air mata, katanya, benar, putriku sudah kembali di haribaanku, apa pula yang harus ku cari? Yang terang aku masih harap kau lekas berkeputusan. Kalau sekarang kau sedang risau, boleh sementara tak usah kau pikirkan soal perjodohan, setelah peperangan ini berakhir baru kita perbincangkan lagi. Maksud Hang Lei Mo Li hanya untuk menghibur ayahnya, tapi kerisauan hatinya belum terlampias juga. Tiba teringat olehnya akan kabar yang diberitahu oleh San San, bahwa Bu Lim Tian Kiyo juga datang ke HW Iliong Tu, tapi kenapa tidak kelihatan bayangannya? Sudah tentu Hang Lei Mo Li tidak tahu. Bu Lim Tian Kiyo saat maha sedang berada di puncak gunung yang tidak jauh dari mana dia berada, orang sedang mengharap cemas akan kedatangannya. Tapi dia hanya ingin melihatnya saja dari kejauhan, itu sudah lebih dari cukup untuk memuaskan hatinya, yang terang dia tidak ingin bertemu muka. Memang semula Bu Lim Tian Kiyo ingin meluruk ke HW Iliong Tu lantaran dia, tapi belakangan dia merubah niatnya, juga lantaran dia pula. Ternyata di tengah perjalanan tiba dia teringat, kalau dia hadir di pertemuan besar di HW Iliong Tu itu, bukan saja bisa bertemu dengan Hang Lei Mo Li, sekaligus juga akan bertemu dengan Xiao Goh Kang Kun. Maka terbayanglah adegan yang terjadi di Xiao Hao Usan Tempo Hari. Beberapa hari lamanya Bu Lim Tian Kiyo mondar mandir di pesisir laut, akhirnya dia berkeputusan kejadian seperti hari itu jangan sampai terulang lagi. Yang perempuan adalah gadis pujaanku, yang laki adalah ksatria perkasa yang ku kagumi, daripada ketiganya sama terluka lahir batin, biarlah derita ini kupikul seorang diri demikian. Akhirnya Bu Lim Tian Kiyo rela berkorban sendiri. Setelah membatalkan niatnya pergi ke HW Iliong Tu, sebetulnya langsung hendak pulang ke kampung halaman selanjutnya. Tidak usah bertemu lagi dengan Hang Lei Mo Li. Dan Xiao Goh Kang Kun, namun berat dan sukar dia pergi begitu saja, pikirnya, aku tak bisa pergi ke HW Iliong Tu. Tapi aku melat mereka pulang dengan selamat, baru dengan lega hati aku tinggalkan tempat ini, karena pikirannya ini, siang malam dia menunggu mereka pulang. Hari itu seperti biasa dia berada di puncak gunung memandang jauh ke tengah lautan, duduk berdiri hatinya jadi tidak tentram, dilihatnya iringan kapal itu sudah mendarat, paling lama satu jam lagi Hang Lei Mo Li bakal lewat dari bawah gunung ini. Apakah dia sudah rujuk kembali dengan Xiao Goh Kang Kun? Hari ini pulang bersama? Ai Hang Lei Mo Li pasti tidak mengalami bahaya di atas HW Iliong Tu. Hatinya semakin gundah maka dia masuk ke dalam hutan lalu meniup serulingnya, agaknya berusaha menekan gejolak hatinya, setengah jam kemudian baru naik ke puncak lagi memandang ke bawah kalau Hang Lei Mo Li dan Xiao Goh Kang Kun berada dalam kapal itu, saat mana tentu mereka juga sudah mendarat dan berada di tengah perjalanan. Belum lagi tiupan lagu serulingnya berakhir, tiba didengarnya sebuah suara dingin berkata, Tem Kong Chu, asik benar kau berada di sini. Bulim Tian Kiao kaget, segera diahentikan tiupan serulingnya sambil berpaling, tampak seorang laki berpakaian baju hijau berusia empat puluhan, kedua biji matanya berkilat terang, tangannya memegang sebatang tongkat bambu hijau, seluruh badannya dibungkus serba hijau, sehingga kelihatannya amat menyolok dan seram. Dengan kepandaian Bulim Tian Kiao sekarang, meski hatinya tidak tenang, tapi orang ini sudah dekat di depannya baru dia mengetahui terang kepandainya tidak berada di bawah dirinya. Setelah kaget dan melihat jelas, kembali Bulim Tian Kiao melenggong, teriaknya tertahan, apakah kau Wanyan Chiang Kun? Tem Kong Chu, laki baju hijau tertawa dingin, kau masih ingat kepadaku? Ternyata orang ini dulu adalah Komanden Gili Mkun di Istana Negeri Kim yaitu Wanyan Tiang Chi adanya. Dulu waktu mengundang para tokoh kosan persilatan masuk ke dalam lembaga penyelidikan dua ilmu pusaka persilatan, dialah yang menjadi pemimpinnya. Wanyan Chiang Kun, ujar Bulim Tian Kiao, untuk apa kau datang ke Kang Lam? Wanyan Tiang Chi tertawa dingin, katanya, pertanyaan ini seharusnya ku tujukan kepadamu, kau ini pangeran negeri Kim, menyelundup ke Kang Lam secara diam, apa kerjamu di sini? Aku tidak punya jabatan, tidak punya pangkat, aku suka kemana, memangnya peduli apa dengan kau. Karena kau pangeran negeri Kim, maka aku berhak mengawasimu. Negeri Kim dan dinasti Song bermusuhan, kedudukan tinggi sebagai pangeran di negeri Kim tidak mau kau jabat, toh kau juga tidak mendapat perintah dan tugas dari raja secara pribadi kau melarikan diri ke negeri musuh, itu berarti pengkhianat, apa tidak boleh aku mengurus kau? Bahwasannya aku memang tidak setuju kalian main kekuatan dan membuang harta untuk menjajah negeri lain, aku pun tidak pandang negeri Song sebagai musuh negeri. Tem Ih Tiong bentak Wanyan Tiang Chi, berani kau berontak ya? Wanyan Tiang Chi, kau punya ambisi buruk dan mengejar kedudukan tinggi, membantu kelaliman sehingga raja semakin suenang. Kalau peperangan ini benar terjadi, jelas merupakan bencana besar bagi rakyat negeri Song. Memangnya apa pula manfaat yang diperoleh rakyat negeri Kim kita? Ternyata kau memang menentang dan berontak kepada Baginda, membela musuh malah. Hektometer, apakah kau yang berikan gambar rakyat Tutong Jin dan sisa Cigoan Bian itu kepada Liu Goancong? Memangnya itu hasil karya tanpok dari negeri Song. Mereka umpama benar ku berikan kepada Liu Goancong, itu berarti ku kembalikan kepada bangsa Song. Karena kejahatan dan kekejaman kalian sehingga keluarga Liu Goancong berantakan dan badan cacat, aku kembalikan buku mengobati lukanya, bicara terus terang, itu berarti menebus dosa kalian. Wanyan Tiang Chi Gusar, dameratnya, kau sekongkol dan berkomplot dengan musuh, bukti sudah nyata, berani juga kau berdebat segala? Baik, kalau kau berani bicaralah langsung kepada Baginda Raja. Maklumlah yang membuat Wanyan Tiang Chi murka adalah karena soal ini, dengan tekun menggembeleng diri Wanyan Tiang Chi mempelajari kedua ilmu mujijat itu, semula di akhirat kelak dirinya bakal malang melintang di dunia tanpa tandingan, siapa tahu Liu Goancong pun memperoleh seluruh pelajaran kedua ilmu mujipat itu secara lengkap juga, sehingga kepandainya setingkat lebih tinggi. Gebrak pertama kali di Istana Raja Song tempoh hari membuat dirinya ngacir mencawat ekor, kejadian itu merupakan penghinaan besar bagi pamor dan gengsinya. Kalau diusut sebab musabahnya lantaran gara bulim Tian Kiao yang memberikan buku itu kepada Liu Goancong, maka penasaran hatinya selama ini harus dialampiaskan kepada bulim Tian Kiao. Tega alis bulim Tian Kiao ajaknya, kalau aku tidak sudi kau mau apa? Jikalau kau masih mengaku diri sebagai pangeran negeri Kim, kuhormati kau. Kini kau sudah menjadi pegehianat bangsa dan memerontak kepada Raja, berkomplot dengan musuh lagi, aku tidak perlu pandang kau sebagai pangeran segala, kau kira aku masih sungkan terhadapmu. Bagus, Wan Yen Chiang Kun, mari silakan kau turun tangan tidak kau terima deringkus masih ingin aku turun tangan? Baik, orang lain takut kepada bulim Tian Kiao, ingin aku melihat sampai di mana kau berani terberang begini rupa. Awas, sambut serangan ini. Berbareng tongkat hijaunya terangkat, di mana tongkat itu berkelebat menjadi bayangan hijau, dalam sekejap bayangan Wan Yen Chiang Chi seolah menjadi tujuh-delapan banyaknya, serempak merangsak dari berbagai penjuru mengincar kiking petnah di tubuh bulim Tian Kiao. Lekas bulim Tian Kiao juga ayunkan serulingnya, dia pun menaburkan bayangan seruling yang memutih, maka terdengarlah suara terang tering dari benturan kedua senjata, dalam sekejap metel, tongkat tuanya Tian Chi dan seruling bulim Tian Kiao saling bentur sebanyak 36 kali, tongkat bambu itu tak mampu menghancurkan seruling, seruling juga tidak mampu membuat tongkat itu putus. Su'uit di mana seruling bulim Tian Kiao ditiup, menyemberlah segulung hawa murni disertai suara melengking yang tajam, terasa panas dan membakar kulit. Lekas wanyan Tian Chi kebut lengan bajunya menimbulkan segulung angin dingin mematahkan samberan hawa panas, sebat sekali kakinya berkisar, gerak tubuhnya teramat cepat, tahu orangnya sudah berputar ke belakang bulim Tian Kiao, di mana tongkatnya terayuh menutup Toa Cui Hyat. Tanpa berpaling kepala, bulim Tian Kian lintangkan telapak tangan laksana golok, dengan sejurus Shian Niyong Ho Atsa, burung sakti menggaris pasir, tahu tangannya mengiris. Ke belakang, wanyan Tian Chi mendengus, tongkatnya menutul tanah, sebat sekali badannya berputar dan menyingkir ke samping. Wanyan Tian Chi mengejek dingin, kepandayan menutup hawa memutus urat nadi yang bagus, kau bisa memangnya aku tidak bisa? Diberi tidak membalas kurang hormat, nah kau pun sambutlah seranganku. Kelima jarinya menjadi rapat lalu terayung di tengah udara, maka terdengarlah suara mendesis yang ramai, pergelangan tangan bulim Tian Kiao seketika terasa sedikit kesemutan, lekas diakerahkan hawa murninya, di mana mulutnya meniup segulung hawa murni untuk memapak jentikan tenaga dingin lawan, tapi taurung napasnya sedikit memburu dan tersurut mundur tiga langkah. Wanyan Tian Chi gelak, serunya, kau sudah tahu kelihayanku kedua pihak sama menggunakan ilmu menutup hawa memutus urat nadi, tapi romanmu kau wanyan tiang chi tenang dan wajar, kelihatannya tidak cidara apa, terang dalam bidang ilmu ini dia lebih hunggul setingkat dari bulim Tian Kiao. Lekas bulim Tian Kiao sampuk serulinya menangkis tongkat bambu lawan, bentaknya, kau, jadi kaulah pembunuh koguat siansu. Baru sekarang kau tahu ejek wanyan tiang chi dengan tertawa besar. Kurang ajar, kalau secara terangan kau bunuh koguat siansu itu perbuatan laki jantan, kenapa kau menyaruh diriku, membunuh orang secara sembunyi? Malah aku menyaruh dirimu menemiu gui liang seng itu menteri kerajaan song pula, sengaja supaya siyao goutan kun mengetahui jejakku, kau belum tahu? Serasa, hampir meledak dada bulim Tian Kiao mendengar pengakuan orang makinya, kau sebagai seorang jenderal dari negeri kim, namun tidak tahu malu melakukan perbuatan keji dan rendah seperti ini. Wanyan tiang chi gelak, katanya, goblokmu sendiri. Yang terang aku ingin supaya kau tidak dapat bercokol di antara para pendekar dari negeri song, tujuanku hanya untuk menolongmu juga, supaya kau tidak sekongkol dengan musuh, kau tidak berterima kasih akan usahaku berbalik memakiku, memangnya kau tidak tahu kebaikan. Saking gusar bulim Tian Kiao serasa tenggorokannya tersumbat, seruling diayun, dengan gencar dia menyerang. Temp wei cu, jengek wanyan tiang chi, kau hendak adu jiwa? Baik, jangan kasalahkan kalau aku tidak kasihan lagi kepadamu. Ilmu yang dipelajari bulim Tian Kiao dari Hiatutong Jin dan Chi Goan dan sudah tentu tidak selengkap dan sempurna seperti yang diakinkan wanyan tiang chi, tapi ilmu silat perguruannya pun amat luas dan dikdaya, merupakan ilmu silat tingkat tinggi yang lihai sekali, maka kalau diukur dan dinilai kepandayan kedua orang, masing memiliki kelebihannya sendiri, menurut teori bulim Tian Kiao masih mampu menandingi wanyan tiang chi. Sayang sekali belum lama ini dia jatuh sakit, meski sudah sembuh tapi kesehatannya belum sembuh 100%, semangat tempurnya tidak segairah sebelumnya. Di bawah rangsakan wanyan tiang chi laksana hujan badai, 50 jurus kemudian, dia sudah rasakan tenaganya semakin lemah, jelas dirinya takkan kuat melawan lebih lama. Untunglah di saat bulim Tian Kiao menghadapi situasi yang krisis ini, mendadak terdengarlah suara gelak tawa yang panjang kumandang di tengah angkasa, begitu keras dan kuat gelak tawa ini sampai daun pohon rontok berhambur. Burung terkejut berterbangan. Ternyata si Yogo Kankun mendadak datang, di belakangnya mengejar datang pula tipi Tsusengbun Yathoan. Ternyata kebetulan mereka lewat dari bawah gunung, mendengar suara pertempuran sengit di atas sini, lekas mereka belok ke arah sini untuk melihat apa yang terjadi, meski jarak masih cukup jauh, tapi perdebatan bulim Tian Kiao dan wanyan tiang chi barusan sudah didengarnya dengan jelas. Si Yogo Kankun membentak, jadi kau keparat inilah pembunuh kau kuat si An Su. Kalau benar mau apa jengek wanyan tiang chi sambil menggentak tongkat bambu. Di mana kipas lempit Si Yogo Kankun menuding dia incar yaitu penting lawan sambil membentak pula, ku bunuh kau. Wanyan tiang chi putar bambunya satu lingkaran, terpaksa dialontarkan permainan kengsin chi hoat. Ilmu tutuk tingkat tinggi, kini dengan bambu dia menggantikan jari, sudah tentu perbawanya jauh lebih hebat daripada serangan dengan jari, ilmu tutuk Si Yogo Kankun setingkat lebih rendah, terdengar kret baju Si Yogo Kankun tahu tertutup berlobang. Wanyan tiang chi gelak, ujarnya, kau hendak bunuh aku, paling sedikit kau harus belajar sepuluh tahun lagi belum lenyap katanya, Si Yogo Kankun sudah gunakan Ising Hoanwi, kipas lempitnya laksana golok, tahu meluncur maju mengiris pergelangan tangannya terus menabas miring pula secepat kilat. Ternyata dalam bidang ilmu tutuk memang kepandaian Si Yogo Kankun setingkat lebih rendah, tapi latihan lewakangnya justru lebih kuat dari Wanyan tiang chi, tutukan bambu Wanyan tiang chi paling hanya membuat bajunya lobang. Namun tidak berhasil menutupnya roboh, setelah menutup hiatu dan mengerahkan hawa murni, secara kekerasan dia sambut bambu Wanyan tiang chi, meski ujung tongkat mengenai badannya, hanya terasa kesemutan saja, sedikit pun tidak mempengaruhi gerak-geriknya. Kipas Si Yogo Kankun bisa digunakan sebagai potlot tapi juga digunakan sebagai Ngo Hing Kiam, jurus yang dilancarkan ini Hing Huh Toan Hang menabas ke urat nadi di pergelangan tangan orang, yang digunakan adalah jurus dari Ngo Hing Kiam. Dengan kekuatan lewakang Si Yogo Kankun, di mana kipasnya menyamber tangannya tidak kalah dari golok pusaka, jikalau kena tertabas, urat nadi dan pergelangan tangannya mungkin bisa tertabas kutung. Wanyan tiang chi tahu akan kelihayan serangan ini, sudah tentu dia tidak mandah tangannya jadi bulanan lawan. Sebat sekali dia merubah gerakan, tahu kakinya meluncur mundur beberapa langkah, lengan bajunya dikebut segulung angin tajam segera menerpa ke mukanya, hampir saja menggulung lepas kipasnya. Di dalam kesibukannya ini, serempak dia ayun tongkatnya menangkis seruling bulim Tian Kiao. Kipas Si Yogo Kankun terkembang balas dikebaskan ke muka, kebetulan serangan angin yang menyampuk mukanya kena dia punahkan dua gulung kekuatan angin bentrok di tengah udara dan berputar seperti angin lesus, beberapa tombak sekitar gelanggang tersapu bersih sehingga daun pasir dan debu berterbangan. Hanya beberapa gebrak saja kedua pihak saling serang, masing sudah tahu akan tingkat dan keahlian sendiri, paling hanya sama kuat alias seri dan setanding, siapapun takkan mampu membunuh lawannya. Tapi situasi sekarang sudah menjadikan Wanyan Tiang Chi harus melawan dua musuh, meski kekuatan bulim Tian Kiao. Sudah banyak terkuras, tapi dia membekal jurus tipu silat yang tinggi, apalagi tiupan hawa panas dan burni dari laun Giyok Siao itu merupakan suatu tekanan dan ancaman pula. Apalagi di luar gelanggang masih ada tipis suhengbun yatloan yang sembelarang waktu siap menyergap dan menyerang Wanyan Tiang Chi. Cukup tahu diri bahwa hari ini dirinya takkan bisa banyak mengambil keuntungan, akhirnya dia berkeputusan untuk lari saja. Kepandayan silat Wanyan Tiang Chi berkata tirah dua puluhan tahun memang bukan olah lihainya, meski digencek oleh dua tokoh silat kosan, dia masih mampu membebaskan diri dari libatan musuh. Tampak tongkat bambunya disurung ke samping menggunakan kekuatan lengket, sehingga seruling bulim Tian Kiao tertarik minggir, memang tenaga bulim Tian Kiao sudah terkuras, hampir saja dia tidak kuasa kendalikan diri. Lekas Xiao Goh Kankun tabaskan kipasnya, lekas Wanyan Tiang Chi tegakan tongkatnya, bersama seruling bulim Tian Kiao yang dibetotnya itu membentur kipas Hoa Kok Ham, meminjam tenaga menggempur tenaga, Xiao Goh Kankun dipaksa menyingkir ke samping setapak besar, bulim Tian Kiao gusar, setelah serulingnya berhasil menggentak lepas dari betotan lawan. Suu Yiyit, kembali dia titip hawa murni, seketika Wanyan Tiang Chi mendehem keras seperti babi disembelih, meski sedikit dilukai tapi dia masih mampu menggunakan tipu burung darah jumpalitan, badannya melambung ke tengah udara terus meluncur beberapa tombak jauhnya. Bun Yiyit Loan menghardik keras, kedua potlotnya meluncur terbang, badan Wanyan Tiang Chi masih terapung di tengah udara lekas diakerahkan tenaga, terpaksa dia hanya bisa menggunakan tenaga pantulan saja dengan tongkatnya. Mengetuk dan menyendal, ting sebuah potlot yang terbang di depan kena diketuknya menceng terbang ke samping. Tapi potlot kedua hanya sedikit bergeming saja, ujung potlot yang tajam itu masih menyerempet lengannya, sehingga kulit dagingnya seperti terkupas, untuk tidak sampai melukai tulangnya. Wanyan Tiang Chi menjerit keras, di tengah udara kembali diagunakan jumpalitan di tengah mega, badannya meluncur ke lreng di bawah sana, dalam sekejap saja sudah lari tak kelihatan lagi bayangannya. Melihat orang sudah terluka tapi masih mampu mengembangkan PT Oukan Siamil Muginkang tingkat tinggi, diambun Yat Loan mencelos juga hatinya. Bulim Tian Kiyo segera menyimpan serulingnya, katanya, terima kasih akan bantuan Hoa Heng. Siaw Goh Kankun tertawa gelap, katanya, waktu di Siaw Hao Usan aku salah menuduhmu semena, kini pertikaian itu boleh kita anggap tidak pernah terjadi, kau tidak usah berterima kasih kepadaku, aku pun tidak usah menyesal lagi. Bulim Tian Kiyo melengak, katanya, untunglah Hoa Heng sudah mengerti duduknya perkara, kejadian lalu tak usah disinggung lagi apakah Hoa Heng dari HWI Yong Chu apakan semua orang selamat? Kau menghawatirkan Liu Jin Yu bukan kata Siaw Goh Kankun tawar, tunggulah dari sini untuk menemuinya, maaf aku tidak menemanimu lagi. Hoa Heng, tunggu sebentar, aku ada omongan, tapi dalam waktu dekat sukar juga dia mengutarakan isi hatinya. Tem Kong Su, ujar Siaw Goh Kankun setelah gelak tawa, kau tak usah jelaskan lagi, aku rela mengundurkan diri dari persaingan ini, mengaku kalah saja, memangnya kau belum puas juga? Dapatkah Bu IIM Tian Kiyo membujuk Wangen Liang Si Raja Lalim membatalkan serbuannya ke selatan? Apapunlah akibat yang menimpa dirinya? Apakah Hang Leng Mo I dan Liu Gohan Cong mampu meloloskan diri dari kepungan pasukan besar negeri Kim? Terima kasih.